Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi tentunya bersama L.I.L.T.A.T. di Eating Fun Jumut Jumut Nikmat Kali ini edisi yang berbeda, Eating Fun Goes to Jogja Wow, ada apaan Tuj? Lita mau makan yang aneh-aneh, tapi legendaris, tapi enak, tapi endul Apaan tuh? Ada belalang goreng, ada juga rahasia, yuk ikutin Jangkrik, gengkong Nah, ini nih, jangkrik bisa dibuat keripik jangkrik, guys Wow, ada juga walang goreng, gimana rasanya? Pasti penasaran, kan? Di walang Walangnya ini, Besti Ada walang goreng, ada juga jangkrik goreng Seperti apa rasanya? Hmm? Tak cukup banget, soalnya bentuknya kayak gini Gimana rasanya? Sekut, 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 cobain Sampai jumpa selamat menikmati hai, eating fun, jumut-jumut nikmat edisi spesial hari ini spesial di Yogyakarta Yogyakarta istimewa dan sesuai namanya yang istimewa banyak sajian-sajian yang istimewa di dalamnya salah satunya, dua kuliner ini besti yang pertama adalah walang goreng yang kedua ini jangkrik goreng gimana rasanya yang biasanya malam-malam eh digoreng eh dimakan ini yang jangkrik kita dulukan kita dulu, sorry karena disini gak ada meja ya besti mohon maaf nih, jangkrik ya gimana rasanya sekut cobain yang pertama oke bentuknya kayak gini besti bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariklana bima razaqtana wa gina atah banar amin gaskan mas kalau kamu membayangkan ya Allah ini jangkrik yang krik-krik yang ada di rumah yang ada di kebun yang ada di sawah enggak ya bayangkan ini adalah teri, ikan teri ini dimakan pakai nasi juga kayaknya untuk kamu yang pengen kesini cuus cobain sekut 52 ribu dapat segini ini tuh bukan kriuk-kriuk tapi kalau digigit empes empes gitu ya mungkin karena memang teksturnya seperti itu ya ini tuh bentuknya seini loh sejujur itu enggak ada olahan-olahan digerus dulu kek atau dijadikan adonan dulu enggak ada memang jangkrik asli ya diolah menjadi sajian seperti ini tuh warnanya juga hitam kecoklatan hmm pokoknya kalau kamu lihat cuma covernya aja ah attach cut banget loh tapi kalau udah cobain rasanya ketagihan deh pasti ya kan kayak ngemil aja gitu kayak makan teri oke di Gunung Kidul ya di Gunung Kidul ini tadi belinya antri banget tadi kalau menurut kamu 52 ribu itu mahal atau enggak sih cumuters betul itu ya konsekuensinya adalah kalau misal kita dibandingin dengan kita membuat sendiri carinya segini juga repot pertama terus olahannya juga enggak akan seenak ini kedua dan kalau cukup membayar 52 ribu langsung jadi langsung makan kayaknya oke banget deh menurut aku oke kalau kamu pengen membutikan sekut langsung aja cobain ada yang kuliner ekstrim lainnya yaitu adalah belalang goreng kayak gimana rasanya ngewin mana ya Allah kakak aku semangat ya kakak dia sedang bekerja keras guys kerja keras sebagai kuda emang kuda adek resium makanan dulu ya kak ya ini belalang goreng guys harinya sama 52 ribu rupiah bentukannya sama juga seril itu ya kayak belalang asli gak ada olahan gak ada campuran gak di adon belalang nyol nah ingat ngani wong jawab belalang nyol tanpa olahan tanpa ini ono guys cobain ya gas kan mas ini lebih renyah ya guys berbeda dengan tekstur yang jangkrik goreng tadi empes-empes-empes kalau ini kriuk crunchy banget sekali lagi jangan bayangkan hidupnya cukup nikmati aja rasanya apalagi kalau sambil merem udah gak tau banget kalau itu adalah belalang banyak nok guys ini harganya sama 52 ribu cukup lah ya gak mahal gak murah jelaskan mas ya bagian kakinya itu kan ada kayak ada duri-durinya gitu ya mas ya ini makannya pelan-pelan ya tapi kalau untuk gurihnya ini lebih gurih yang jangkrik goreng atau mungkin karena bentuknya yang kecil sehingga bumbunya itu merusap ke dalamnya gitu kalau ini kan lebih besar jadi ini lebih nonjol ke rasa asli daging dari belalangnya betul kan yang lebih besar lebih mantep lebih enak dan tidak terlalu berminyak ya guys jadi aman untuk kamu yang menghindari banyak minyak boleh dicoba ini dibuat lauk juga enak sambil makan pakai nasi hangat juga si ini sambal cukup kayaknya tak makan kamu mas saya hidup untuk tahunnya tewe guys ya Allah aku ya jujur dong pertama kali yang diingat adalah masa hidupnya tapi kalau udah rasanya seperti ini it's easy to me kecil-kecil-kecil-kecil tapi kamu makanya jangan lihat semuanya dari covernya ternyata yang covernya seperti ini endul banget enak banget enak parah seket cobain udah aja ya gitu aja ya mas sesingkat itu besti karena aduh disini ramai banget mohon maaf kalau ada suara war-war motor ya karena ini memang di pinggir jalan banget dan Lita dilihatin banget seperti ini tapi gak apa-apa untuk kamu cumul terus gas terus gas terus oke jangan lupa like, komen, dan subscribe dan sebar luaskan ke seluruh teman kamu di seluruh dunia akhir kata Lita pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap di eating fun jumut-jumut nikmat selamat menikmati